Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Admin akan coba membagikan momen ikan hiu dalam berburu mangsa Bagaimana cara mereka berburu dan mangsa apa saja yang berhasil diburu Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar Anjing laut jadi salah satu mangsa bagi ikan hiu Tubuh mereka yang tidak terlalu besar, kecepatannya yang masih bisa diimbangi Dan pertahanan yang kurang, membuat ikan hiu bisa dengan mudah memburu anjing laut Seekor hiu besar bisa saja melahap anjing laut kecil dengan sekali gigitan Biasanya anjing laut yang sudah tertangkap tidak bisa melarikan diri Pasalnya deretan gigi tajam yang ada di mulut ikan hiu membuat anjing laut seakan terkunci Apalagi ikan hiu punya gigitan yang kuat Biasanya hanya ikan hiu berukuran besar dengan gigi tajam yang bisa memburu anjing laut Misalnya jajah hiu putih atau hiu harimau Sementara hiu paus dan jenis hiu kecil tidak memburu anjing laut Karena bisa saja malah diserang balik Anjing laut sebenarnya bisa melawan balik ikan hiu yang menyerangnya Anjing laut besar entah dari jenis anjing laut atau singa laut pernah terlihat menyerang hiu kecil Jika anjing laut bekerja sama, maka ikan hiu yang biasanya soliter akan kalah Ada momen di mana ikan hiu akhirnya pergi setelah sekelompok anjing laut mengejar dan mengusirnya Beberapa jenis burung sering memburu ikan Entah dengan menangkapnya dari daratan, terjun dan menangkap ikan di dalam air Atau bahkan menangkap ikan yang ada di permukaan air sembari terbang Ikan hiu juga pernah terlihat diburu dan dimangsa oleh burung elang Sebagai balasannya, burung laut yang sering mengabang di permukaan Juga jadi mangsa bagi ikan hiu dan beberapa jenis ikan lainnya Ada beberapa momen yang menunjukkan serangan hiu terhadap burung laut yang ada di permukaan air Dengan sekali serang, burung itu bakalan jadi makanan hiu Asal serangannya tepat sasaran saja sih Jadi bisa dibilang imbang ya Keluarga burung memburu ikan kecil Dan ikan pemangsa memburu burung laut Berbeda dengan saudaranya yang menjadi salah satu pemangsa hiu Lumba-lumba tidak sebesar orka dan malah jadi salah satu mangsa bagi ikan hiu Mungkin ada beberapa momen di mana lumba-lumba bisa mengalahkan hiu Biasanya lumba-lumba yang hidup berkelompok melawan hiu yang sendirian Mirip dengan kasusnya anjing laut yang berhasil mengusir hiu Tapi jika lumba-lumba sendirian dan bertemu hiu besar yang laparan Maka bisa saja hiu menyerang lumba-lumba dan akhirnya memaksanya Ikan hiu merupakan pemangsa yang tidak terlalu pemilih Mereka akan memburu apa saja yang bisa diburu Beberapa jenis ikan mungkin diabaikan oleh hiu Tapi ada beberapa yang jadi mangsa bagi hiu Biasanya ikan yang berguran agak besar Seperti marlin atau tuna atau bahkan jenis hiu lainnya Ikan hiu akan mengejar ikan yang berkumpul Menangkapnya dengan mulut dan memotongnya jadi bagian kecil Hingga bisa dimakan dengan mudah Beberapa pemancing pernah kehilangan tangkapannya Karena direbut oleh hiu besar Sepertinya ikan hiu menyukai mangsa yang lambat Buktinya mereka sering merebut hasil tangkapan dari para pemancing Gurita memang pernah terlihat memburu hiu kecil Tapi mereka juga jadi salah satu mangsa bagi ikan hiu Biasanya gurita bergamuflase di sekitar karang Dan ketika hiu menemukannya Maka hiu akan menyerang dan memangsa gurita itu Pertarungan antara gurita dan hiu memang lumayan menarik Keduanya saling mengalahkan dan saling memangsa Menangkap seekor penyu Sepertinya bukan masalah bagi para hiu Cuma masalahnya penyu punya tempurung keras yang melindungi tubuhnya Ada beberapa hiu yang berhasil memakan penyu Biasanya hiu memakan kaki dan bagian bawah tubuhnya Tapi tidak menutup kemungkinan hiu akan merumukan tempurung penyu Karena mereka punya deretan gigi tajam dan gigitan yang kuat Ikan pari akan sembunyi di pasir untuk menghindari hiu martil yang mendekat Tapi jika sampai ketahuan, pasti hiu akan mengejar dan memakannya Sepertinya hiu bisa menghindari serangan balik dari ekor pari Yang sebenarnya berbahaya Hanya ada sedikit bukti perburuan hiu yang bisa admin temukan Sebenarnya masih banyak mangsa yang berhasil diburu oleh ikan hiu Tapi admin gak bisa nemu atau emang gak ada dokumentasinya Kayaknya cuma itu aja yang bisa admin bagikan Selanjutnya admin hanya akan nyerocos tentang informasi dari ikan hiu Jika kalian hanya ingin menonton perburuan ikan hiu Maka cukup sampai disini saja nontonnya Tapi jika masih petah dengerin suara admin Ayo dah kita lanjut pembahasannya Hiu ini adalah ikan pemangsa yang puas dan berbahaya Mereka jadi salah satu hewan yang sering menyebabkan masalah bagi manusia Yang tengah berada di lautan Serangan hiu bisa menyebabkan luka parah Atau bahkan kematian bagi manusia Hiu jadi scavenger di lautan Mereka tidak peduli makanannya Jika bisa dimakan, ya langsung dimakan Hiu pernah terlihat memakan panggai paus Bahkan ada yang makan bareng sama buaya Jadi meski berbahaya Ikan hiu sebenarnya punya peran penting bagi keseimbangan alam Khususnya di lautan Mereka jadi penyeimbang sebagai pemangsa Dan pengurai sebagai scavenger Misalnya saja ada panggai paus besar Maka hiu akan memakannya Dan mereka membantu proses pengurai panggai paus Sehingga bisa dinikmati oleh penghuni laut lainnya Mungkin hiu putih jadi jenis yang paling terkenal Karena ukurannya yang besar Dan deretan gigi tajamnya yang berbahaya Tapi mereka tetap saja terancam Karena masih ada orka yang kadang memburu ikan hiu yang ditemuinya Mungkin jika Megalodon masih ada Mereka bisa jadi raja lautan yang sesungguhnya Dan bisa mengimbangi orka Tapi sayangnya Megalodon sudah bunah Dan tersisa hiu paus Yang perangainya lebih mirip dengan paus balin Dan hiu putih yang levelnya masih di bawah orka Ada banyak sekali jenis ikan hiu yang hidup di lautan Hiu paus jadi jenis hiu terbesar Dan bahkan jadi jenis ikan terbesar Sementara hiu terkecil adalah hiu lentera katai Atau the waffle lantern sharp Jenis lain yang unik adalah hiu martil Yang kepalanya kepeng Lalu ada hiu banteng Yang sering masuk ke sungai Dan hiu pasir yang mirip hiu putih Serta berbagai jenis ikan hiu lain Yang tidak kalah mengerikan dengan hiu putih Ikan hiu adalah hewan yang tetap bertahan Hingga sekarang Diperkirakan mereka sudah ada Sejak 450 juta tahun silam Dan bentuknya tidak terlalu berubah Artinya hiu bisa bertahan Dengan berbagai perubahan alam Yang ada di bumi Tapi sayangnya saat ini Ada beberapa jenis ikan hiu Yang terancam punah Alasannya perburuan yang dilakukan oleh manusia Beberapa laporan menyatakan Bahwa perburuan hiu semakin menjadi-jadi Diperkirakan Sekitar 100 juta hiu Diburu setiap tahunnya Hal ini membuat beberapa jenis Mengalami pengurangan populasi yang drastis Bayangkan Jika sampai ikan hiu punah Tentunya ekosistem laut Akan mengalami kekacauan Karena hiu memegang peran penting Bagi keseimbangan alam Sebagian manusia Adalah makhluk yang sangat berbahaya Para hiu bisa bertahan Dengan berbagai perubahan alam Sejak 450 juta tahun silam Lalu hadir makhluk Bernama manusia Yang sebagian merusak alam Hasilnya Para hiu Yang sebelumnya bisa bertahan Dengan berbagai ansaman Dari pemangsa besar Malah terancam punah Karena beberapa manusia Ada beberapa orang Yang punya sifat rakus Mereka mengeksplorasi alam Dan menyebabkan kerusakan Di darat Hutan-hutan mulai gundul Karena manusia Hewan-hewan darat Mulai kehilangan habitat Sebagian jenis Bahkan mengalami kepunahan Dan di laut Hewan-hewan juga mengalami Ansaman yang sama Dari manusia Makhluk yang seharusnya Jadi halifah Tapi sebagian Malah merusak alam Seharusnya kita bisa hidup Berdampingan Dengan hewan-hewan Lagipula mereka duluan Yang tinggal di bumi Iya kan ya? Manusia hadir di bumi Lalu sebagian menyebabkan Kerusakan alam Kita butuh mereka Dan sebenarnya Mereka tidak terlalu Membutuhkan kita Mereka juga tidak Mengusik manusia Karena mereka Menganggap manusia Sebagai makhluk yang berbeda Seharusnya kita bisa hidup Berdampingan Jangan rakus Menjaga keseimbangan alam Agar semuanya selaras Dan tetap stabil Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton